Pemirsa puluhan ibu-ibu di Kabupaten Aceh Barat terpaksa menghadang dan memblokir jalan desa yang dijadikan akses utama sebagai pengangkut batu bara. Aksi ini dilakukan warga karena tak tahan dengan debu batu bara. Puluhan ibu-ibu warga desa Ujung Kalak kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ini terpaksa memblokir jalan desa yang dijadikan akses utama sebagai pengangkut batu bara. Selain memblokir jalan, warga juga meminta para sopir truk batu bara agar memutar arah sebab mereka tak tahan dengan debu batu bara. Dalam satu pekan terakhir, jalan desa Ujung Kalak ini telah menjadi jalur angkut batu bara, sehingga jalur yang pandat penduduk ini kini berdebu. Bahkan para warga yang berjualan di pinggir jalan mengeluhkan banyak debu, sehingga dagangan mereka di sepanjang jalan lintas tersebut tidak laku. Sebelumnya warga sudah meminta bertemu dengan pihak perusahaan namun tidak digubris, sehingga warga terpaksa memblokir jalan di dua jalur. Aksi sempat memanas setelah sejumlah anggota TNI meminta warga untuk membuka jalan, namun warga tetap meminta turuk berbalik arah. Kami tutupin mobil batu bara, jangan lewat jelas, kami penjelasannya. Kami tidak sanggup menerima debu, karena debu itu membawa kami penyakit. Mungkin kami bisa cahat, dua lagi lagi, kadang-kadang dengan cara kena debu itu mungkin besok kami sudah mati. Apa yang kami dapati? Saya sepupu janda, wala nanti buri di depan rumah. Selama ini belum pernah ada pihak perusahaan? Belum pernah, kami minta pertemuan berserta-merta dengan yang punya perusahaan ini, tapi tidak ada di setemui. Warga berharap pemerintah Kabupaten Aceh Barat segera menghentikan aktivitas pengangkutan batu bara yang melintas di jalur padat penduduk, karena sudah sangat meresahkan. Dari Kabupaten Aceh Barat, Afsah Ainews melaporkan.